Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mulai berbicara soal jatah kursi menteri setelah pasangan Prabowo-Gibran unggul suara dalam Pilpres 2024. Airlangga mengatakan Golkar ingin mendapatkan jatah lima kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran nantinya. Diketahui Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 didukung partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini berisikan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Gelora, PBB, PSI, dan Karuda. Golkar sendiri dalam pemilu 2024 ini menjadi partai kedua peraih suara terbanyak di bawah PDIP. Airlangga mengatakan Golkar memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Karena itu Airlangga berharap kadal Golkar diberi ruang yang luas untuk menjadi menteri dalam Kabinet mendatang. Airlangga mengungkapkan tahun ini jadi capaian penting Golkar dalam mendukung Capres-Cawapres. Selain itu, Menko Perekonomian itu juga meminta semua kader Golkar tetap mengawal kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf sampai selesai. Sementara Sekjen DPP Partai Golkar, Lodewic Fredirich Paulus mengatakan apa yang disampaikan Airlangga itu hanya harapan saja. Paulus menampik jika Golkar sangat ingin kebagian catah menteri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.